Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Aliyah Aliyah Intro Kesehatan kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara menghubungkan Action Camera B Pro 5 Dengan HP menggunakan VPN Buat kamu pengguna baru Camera Action B Pro 5 Yang belum pernah Lama sekali menggunakan kamera action Pastikan Akan merasa kebingungan Untuk cara menghubungkan kamera action Tersebut dengan smartphone Memang jika masih baru akan kebingungan Seperti halnya saya ketika dulu Baru memiliki action kamera kamu Saya juga merasakan hal sama Seperti kamu Namun setelah coba untuk Belajari sering memakainya Sekarang jadi lebih tahu Cara setting maupun Cara menggunakannya Nah maka dari itu Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Bagaimana cara Menghubungkan action kamera Camera B Pro 5 Dengan HP sebagai Remote atau setting Langsung saja Mari kita mulai caranya Sebelumnya kita Jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasi Supaya mendapatkan update dari saya Mari kita mulai caranya Oke Langsung saja ya Siapkan ini Ada Kamera B Pro 5 Kita nyalakan dulu Setelah nyala seperti ini Di sini kita harus Sebelumnya ya Sebelumnya Kita nyalakan seperti ini Kita siapkan HPnya Setelah itu HPnya kita harus Download aplikasi ya Oke Download aplikasi di Playstore Dan ketika namanya B Pro 5 Kita harus cari yang ini Atau Ini ya Bentar Bentar Ini ya Ini yang ini ya Jangan sama yang lain Ini banyak Karena pilihannya Maka kita cari yang ini BK Pro 5 Ice Oke Setelah itu kita klik Dan download Atau Karena saya sudah Mendownloadnya Disini saya tinggal buka ya Kalau belum Disini pasti tulisannya Download atau install Oke Setelah terdownload Maka tampilannya Seperti ini ya Mulanya seperti ini Ya saya sudah Downloadnya Sebelumnya Kita harus Nyalakan Ini kamera ya Wifi nya Ini kameranya Kita nyalakan Wifi nya ya Dengan Menekan tombol ini Agak lama Ini ada gambarnya Wifi ya Tik Nah disini Sampai keluar informasi Wifi seperti ini Kemudian Di hp Hp nya Kita juga Nyalakan Kalau di hp Terhubung dengan Koneksi lain Atau Wifi lain Wifi rumah Maupun Wifi hp lain Maka tidak akan Bisa seperti ini Kita harus Matikan Wifi yang ada Kita matikan Sambungan Wifi yang terhubung Dengan hp tersebut Setelah itu Kita Kembali Atau kita Sambungkan dengan Wifi BK Pro Seperti ini Kita klik saja Ini terhubung Walaupun tidak ada data Atau Koneksi ya Setelah itu Jika Sudah Terdownload ya Aplikasi BK Pro nya ya Terdownload Seperti ini ya Maka Kita langsung Buka Nah Seperti ini Setting Terlokasinya Nyalakan Dulu Kita Pertama-tama Harus Masukkan Ini Ini Masukkan Dulu Ini Ada Password Kita Harus Masukkan Jika Sudah Tekan Oke Menghidupkannya Wifi Bentar Setelah itu Kita Resort Kita Klik Koneksi Oh Mati Ya Bistinya Saya Ulangi Seperti ini Di Di Kamera Ini Sudah Keluar Kita Klik Konfirmasi Bistinya Di Hp Jangan Sampai Mati Terus Selalu Terhubung Setelah itu Kita Klik Shot Kita Ulangi Lagi Lagi Klik Klik Aplikasi ini sudah terhubung wifi nya dengan pk pro kita klik short connecting oke setelah itu disini ya ini sudah masuk bisa pindah-pindah kameranya gambarnya di hp juga pindah-pindah setelah itu disini ada pengaturan video, slow motion dan lain-lain lock lock ini akan otomatis mati setiap 5 atau 2 atau 3 menit disini juga ada pengaturan disini ada pengaturan disini ya ini pengaturan kita klik disini ada 4k 2,7k 1080p 1080p 60 1080p 30 ini bisa kita atur-atur dari hp tersebut dan juga bisa mendownload ya jika kita disini ya hp ini sudah mendapat rekaman video atau foto kita bisa klik ini disini akan tampil semua file yang sudah tersimpan ya untuk mendownloadnya ya kita ingin mendownloadnya ya kita bisa klik ini ya ketiga ke bawah itu setelah itu nah disini disini ada download ya atau menghapusnya download ini kita klik download nah disini tinggal kita tandai nah jika yang tertandai ini setelah itu kita konfirmasi ini konfirmasi download ya konfirmasi download ini karena saya tidak ingin mendownloadnya kita download ya download 1 konfirmasi nah disini ya ini sekedar contoh ya ini sudah mulai mendownload ada jalan beberapa detik tampil oke jika kita mau membatalkannya bisa tekan yang ini disini cancel konfirmasi konfirmasi keluar ya jadi tidak bisa jadi mendownloadnya ya disini juga kita bisa mengontrolnya ya jika bagi hp seperti ini barang lebih ya cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagian ada sekalian dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mudah video terupdate dan saya dan akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati